Yaps, buat pencinta reptil pasti sudah tahu, bahwa ular yang memiliki nama ilmiah serpentes merupakan kelompok hewan reptilia yang tidak memiliki kaki dan bertubuh panjang, yang tersebar luas di seluruh dunia. Secara ilmiah, semua jenis ular dikelompokkan dalam satu subordo, yaitu serpentes dan juga merupakan anggota dari Ordo Skuamata hewan reptil bersisik. Ular sendiri merupakan salah satu jenis reptil yang paling sukses berkembang di dunia dan dapat ditemukan di semua tipe habitat seperti hutan, padang rumput, gurun, sungai, danau, dataran tinggi dan juga pemukiman manusia dengan berbagai jenis dan ukuran. Dari banyaknya ular dengan berbagai ukuran di dunia, ada beberapa di antaranya yang diketahui memiliki ukuran paling besar yang pernah ditemukan oleh manusia. Dan ini adalah rangkuman ular terbesar yang pernah ditemukan oleh manusia. Ular Piton Burma Piton Burma yang memiliki nama ilmiah Piton Bivitatus adalah satu dari lima spesies ular terbesar yang ada di dunia. Hewan ini adalah ular asli yang hidupnya di kawasan campuran antara daerah tropis dan subtropis di wilayah Asia Selatan dan Tenggara. Pada tahun 2009, ular ini dianggap sebagai subspesies Piton Molurus, namun dikenal sebagai spesies yang berbeda. Terbukti, bahwa ular jenis ini sering ditemukan di dekat air dan kadang-kadang di habitat semi-akwatik. Selain itu, ular ini juga dapat ditemukan di beberapa pepohonan di dekat air. Piton Burma adalah subspesies terbesar dari ular Piton India, yang panjang rata-ratanya lebih dari 5 meter, sedangkan di dalam penangkaran hewan ini bisa mencapai 6,7 meter. Ular Piton Retikulatus Ular Piton retikulatus atau yang biasa disebut dengan nama sanca kembang atau sanca batik, adalah sejenis ular dari suku Pitonidae yang berukuran besar dan memiliki ukuran tubuh terpanjang di antara ular lainnya. Diketahui, bahwa ukuran terbesar dari ular jenis ini dikatakan dapat melebihi 8,5 meter dan merupakan ular terpanjang di dunia. Secara luas ular ini dianggap sebagai ular dan reptil terpanjang di dunia, namun bukan yang paling berat. Seperti semua ular Piton lainnya, ular ini adalah jenis ular biasanya tidak dianggap berbahaya bagi manusia. Meskipun spesimen yang besar cukup kuat untuk membunuh manusia dewasa, namun jarang sekali ada laporan ular ini menyerang manusia. Sebelumnya, sanca batik atau sanca kembang juga pernah ditemukan oleh sejumlah anggota Angkatan Pertahanan Sipil Malaysia di Pulau Penang dengan panjang mencapai 8 meter. Anaconda Hijau Anaconda Hijau yang memiliki nama ilmiah Nekmurinus, adalah spesies ular boah besar yang tersebar di daerah tropis wilayah Amerika Selatan. Terbukti, bahwa ular ini merupakan ular terbesar di dunia. Hal ini dilihat berdasarkan diameter lingkar tubuh bagian tengah dari ular tersebut. Selain itu, istilah Anaconda sering digunakan untuk menyebutkan nama dari ular ini, walaupun istilah ini juga digunakan untuk menyebut jenis-jenis ular lain dari jenis enek. Ular yang ditemukan di Sungai Abunario negara bagian Akre, berhasil ini diduga memiliki panjang 15 meter dengan berat mencapai 500 kilogram dan berdiameter hingga 1 meter. Meskipun ukuran ini merupakan salah satu ukuran ular terbesar di dunia yang pernah dicatat, namun masyarakat setempat mempercayai adanya spesimen-spesimen lainnya yang lebih besar dari ular tersebut. Selain itu, ular ini juga merupakan salah satu ular terbesar di dunia yang pernah dilihat oleh manusia. Ular Anaconda Kuning Anaconda kuning yang memiliki nama ilmiah Necnotus adalah spesies ular boa yang endemik di wilayah Amerika Selatan. Terbukti bahwa hewan ini adalah salah satu ular terbesar di dunia, namun tidak sebesar Anaconda hijau. Seperti semua boa dan ular piton lainnya, ular Anaconda kuning ini tidak berbisa, namun mereka membunuh mangsanya dengan cara membelit. Menurut para peneliti, Anaconda kuning biasa ditemukan di wilayah Selatan Amerika Selatan, termasuk Paraguay, Brasil Selatan, Argentina Timur Laut, dan Bolivia dan hewan ini bisa tumbuh rata-rata 4,3 hingga 4,5 meter. Ular Titanoboa Titanoboa atau boa titan, adalah jenis ular yang hidup sekitar 60 hingga 58 juta tahun yang lalu pada periode Paleosen. Satu-satunya spesies dalam genus ini yang diketahui adalah Titanoboa cerejonensis, yang merupakan ular terbesar yang pernah ditemui. Para ilmuwan memperkirakan bahwa Titanoboa cerejonensis memiliki panjang mencapai 13 meter dengan berat lebih dari 1.100 kilogram, dan memiliki lebar 1 meter. Selain itu, nama Titanoboa sendiri juga berarti Titanic boa dan spesies ini mendapat julukan cerejonensis yang mengacu pada tambang batu bara cerejon dan formasi cerejon, di mana fosil ular ini telah ditemukan. Dengan membandingkan ukuran dan bentuk tulang belakang fosilnya dengan ular yang masih ada, peneliti memperkirakan bahwa individu terbesar Titanoboa cerejonensis yang ditemukan memiliki panjang total sekitar 12,8 meter atau 42 kaki dan beratnya sekitar 1.135 kilogram. Ular Boa Ular Boa adalah spesies ular tersebar yang berada di sebagian besar daerah tropis di Amerika Selatan, Amerika Tengah dan di Kepulauan Karibia. Ular Boa sendiri tergolong ular yang bertubuh sangat besar dan panjang keseluruhan dari ular ini 0.91 hingga 3.9 meter, namun ular yang sering ditemukan hanya mencapai panjang 2.2 meter. Beberapa waktu yang lalu, masyarakat di kota Guping, Provinsi Jiangqi, China, berhasil dihebohkan oleh kemunculan dari seekor ular boa raksasa yang berukuran mencapai 16,7 meter dengan berat badan 308 kilogram. Terbukti, bahwa ular yang diprediksikan telah berusia 140 tahun ini ditemukan oleh para petugas kehutanan di China saat membuka hutan dengan menggunakan bulldozer. Menurut beberapa laporan, mereka secara tidak sengaja menabrak salah satu ular terbesar di dunia ini hingga tewas. Ular Raksasa Kongo Beberapa waktu yang lalu, seorang kolonel bernama Remy Van Lierden mengatakan telah melihat seekor ular raksasa Kongo yang muncul dari sebuah lubang besar saat terbang dengan menggunakan helikopter melintasi wilayah Katanga, Republik Demokrasi Kongo. Dirinya menggambarkan bahwa panjang ular yang dilihatnya tersebut mencapai sekitar 15 meter dengan rahang yang berbentuk seperti segitiga. Diketahui, bahwa ular tersebut memiliki bagian atas berwarna coklat gelap dan hijau serta bagian bawahnya yang berwarna terang. Setelah penemuan tersebut, ia kemudian berbalik dan melintasi ular tersebut lebih rendah lagi untuk memungkinnya memotret lebih jelas. Ular Piton Sanca Sanca adalah sebutan umum untuk semua jenis ular pembelit yang diklasifikasikan sebagai famili Pitonidae. Ular Sanca sendiri tersebar luas di daerah beriklim panas dan tropis Afrika, Asia, dan Australia. Salah satu spesies Sanca yang paling besar di dunia, yaitu Piton Sanca. Jenis ular yang termasuk dalam keluarga Piton ini merupakan salah satu jenis ular terbesar di dunia yang pernah dilihat oleh manusia. Diketahui, bahwa ular Piton Sanca bisa mencapai panjang 14 hingga 15 meter dengan berat hingga 500 kilogram. Selain itu, ular ini juga banyak hidup di hutan Kalimantan, hutan Sumatera, Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, salah satu spesies ular Piton Sanca terbesar pernah ditemukan di hutan Sumatera dengan panjang 14 meter dengan bobot mencapai 447 kilogram dari jenis Piton Guihua Sumatera. Terima kasih telah menonton!